Salat wusto itu menurut Syekh Abdul Qadir Jelani Salat wusto itu adalah salat kolbu Berdirilah dan peliharalah salatmu untuk menghadap Allah Nah disitu salat kolbu yang dimana salat kolbu itu harus dilaksanakan awal Di bagian salat lima waktu Nah yang mana? Di bagian yang mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Anggara Putri Tania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Anggara Putri Tania Jangan lupa subscribe, like, komen, channel youtube Guru Official 86 Terima kasih Disini ada yang bertanya tentang salat yang dirahsiakan oleh Allah SWT Apa yang dimaksud dengan salat wusto? Nah disini insya Allah nanti saya akan bahas Salat wusto itu apa? Karena banyak sekali persi yang dimana persi tersebut Ada empat persi yang menyatakan Ada yang menyatakan bahwa salat wusto itu adalah salat asar Ada yang menyatakan salat wusto itu adalah salat zuhur Ada juga yang menyatakan bahwa salat wusto itu adalah salat maghrib Padahal di dalam Quran Surat Al-Baqarah Itu sudah dijelaskan bahwa ada salat yang dirahasiakan oleh Allah Dan harus dipelihara oleh semua umat muslim Nah di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 238 Bahwa salat wusto itu penting dan wajib Cuman dari zaman dulu sampai sekarang Belum ada yang pas tentang mengenai salat wusto Kenapa salat wusto itu dirahasiakan oleh Allah? Karena salat wusto itu adalah salat yang ada di dalam salat lima waktu Tetapi tidak disebutkan dalam waktu apa Nah di dalam kitab Al-Qadar Allah Yusuf Qasifah Yahya Bahwa salat wusto itu Menurut Sheikh Abdul Qadir Jelani Salat wusto itu adalah salat kolbu Berdirilah dan peliharalah salatmu Untuk menghadap Allah Nah disitu salat kolbu Yang dimana salat kolbu itu harus dilaksanakan awal Di bagian salat lima waktu Nah yang mana? Di bagian yang mana nih? Itu Allah rahasiakan karena Di dalam kitab Shirur Asror Sheikh Abdul Qadir Jelani Bahwa salat wusto itu sangatlah penting Dan pernah dilakonin Nah dilakonin oleh siapa saja salat wusto tersebut Salat wusto pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Oleh Nabi Ayub AS Oleh Nabi Dawud AS Dan oleh Sheikh Abdul Qadir Jelani Kenapa di dalam Quran Surat Al-Baqarah Ada yang disebut dengan Wassalatul Wusto Karena salat wusto itu Turunnya langsung dari Malaikat Yang dimana Malaikat menyampaikan kepada Allah SWT Ada salat yang tidak boleh dilupakan Yang disebut dengan wusto antara Malaikat datang kepada manusia Di waktu Solat Dan kembali lagi Malaikat tersebut Naik ke atas langit Di waktu Solat Jadi disini bisa kita simpulkan Di dalam kitab Shirur Asror Dan di dalam hadis riwayat Bukhari 256 Bahwa salat wusto itu Kita boleh lakukan Di salat awal Bagusnya Di setiap salat yang lima waktu Awalnya kita melaksanakan dulu Salat wusto yang disebut dengan Salat kolbu Nah berdirilah Di hadapan Allah Melaksanakan salat wusto Bukan berarti kita berdiri Secara lahir ya Terus melaksanakan salat wusto Karena kan salat wusto kita juga Gak tau kan niatnya seperti apa Ya kasyipa ya Ya wassalatul wusto Salat kolbu Yang dimana sebelum kita melaksanakan Salat subuh Salat juhur Salat asar Salat maghrib Dan salat isya Itu kita harus benar-benar dulu Membersihkan kolbu kita Dan disitu sebelum kita Membaca niat Kita lakukan dulu Salat wusto Salat wusto itu berdiri Kolbu kita Niat kita penuh Untuk melaksanakan salat wajib Yang dimana didasari dulu Dengan kolbu Yang bersih Karena Salat wusto Atau yang disebut Salat kolbu itu Ada diantara Dua jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimana Allah itu Bisa membolak-balikan Kolbu Makhluknya Jangan sampai Allah itu Membolak-balikan Kolbu kita Untuk apa Kita hidup Kalau kita tidak Dibekali dengan Keimanan dan ketakwaan Maka dari itu Perihalara Kolbu kita Supaya bisa Dijauhkan Dari hal-hal Yang negatif Jagalah kolbu kita Untuk tidak melihat Kejelekan orang lain Jagalah kolbu kita Untuk senantiasa Hanya mengingat Allah Dengan kita Melaksanakan Salat wusto Atau salat kolbu Sebelum melaksanakan Salat yang lima waktu Insya Allah Kita akan Senantiasa Diberikan Ridho oleh Allah Dan rohmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi banyak versi Yang mengatakan Bahwa salat wusto Itu adalah Salat asar Karena di jaman Para Sahabat nabi Sedang ada Peperangan Itu mengganggu Salat-salatnya Sahabat Nah Sebenarnya Untuk salat asar Tersendiri Tidak ada Sangkut pautnya Dengan salat wusto Tetapi Salat asar itu Adalah salat Yang utama Di antara Salat yang Lima Waktu lainnya Di antara Lima waktu itu Yang utama itu Salat asar Yang kedua itu Salat subuh Tapi tetap Itu namanya Asar dan subuh Walaupun Dua waktu itu Adalah Waktu yang istimewa Nah Beda lagi Dengan wusto Jadi Untuk salat wusto Itu jangan Disamakan Dengan salat asar Atau salat Yang lainnya Wusto Adalah Wusto Wusto Itu adalah Kolbu Kolbu Itu adalah Yang dirahasiakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi disini Yang bisa menafsirkan Tentang salat wusto Itu adalah Seh Abdul Qadir Jailani Karena dimana Pada saat itu Seh Abdul Qadir Jailani Melaksanakan Salat wusto Dari mulai Balik Dan sampai Akhir Hayatnya Makanya Disitu Rahasiah Yang Allah Rahasiahkan Terbuka Oleh Seh Abdul Qadir Jailani Ya dimana Di dalam Kitab Al Qadir Disitu Sudah jelas Bahwa Ternyata Para Nabi Pernah ada Yang melaksanakannya Dan yang melaksanakannya Itu Bukan orang sembarangan Tetapi semua Adalah Kekasih-kekasih Dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ini kan Salat yang dirahasiakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada lagi Yang dirahasiakan Apa Selain dari Salat pusto Yang dirahasiakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah Yang disebut Dengan Ridho Ridho Allah Itu Allah Rahasiakan Dan Allah Hanya bisa berikan Kepada orang Yang dikehendakinya Tetapi Orang yang dikehendakinya Tidak jauh beda Akan Mendapatkan Ujian-ujian Atau nikmat-nikmat Yang Allah berikan Seperti Yang pernah Dialami Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Nabi Ayub Alaihissalam Dan Nabi Dawud Alaihissalam Yang dimana Tidak mudah Kita menjadi Orang yang soleh Tidak mudah Kita menjadi Orang yang Taat dan patuh Karena dengan Solehnya kita Dengan patuhnya kita Allah akan Lebih menyayangi Diri kita Dan akan memberikan Ridho Kepada Orang yang Dikehendakinya Tetapi Disini Kita Selaku Umat muslim Kita harus Selalu Mencari Ridho Allah Dengan Meningkatkan Kesolehan Meningkatkan Ketaatan kita Dalam beribadah Jadi Kita hidup di dunia ini Jangan leha-leha Jangan leha-leha Tenang ajalah Solat masih panjang Kau waktunya Tenang ajalah Kita mau mendapatkan Ridho Allah Juga yang penting Hati nih Yang penting hati Nah Itu salah besar Di samping Kita harus Mempunyai hati Yang bersih Disitu pun Juga kita harus Tepat waktu Dalam beribadah Mungkin Sahabat IMP Dan yang lainnya Belum memahami Tentang solat wusto Atau mungkin Ada juga yang memahami Yuk Dari sekarang Kita mulai Sedikit Demi sedikit Untuk bisa Melaksanakan Solat wusto Yang Allah rahasiakan Supaya Lebih Sempurna Hidup kita Selain kita Melaksanakan Solat wajib Yang lima waktu Dengan gerakan Allahu Akbar Adanya Takbiratur Ihram Ruku Sujud Dan sebagainya Tetapi Sebelum melaksanakan Yang lima waktu Hayu Kita sama-sama Untuk melaksanakan Duru solat wusto Yaitu berdirilah Untuk siap Melaksanakan Solat Yaitu Solat kolbu Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Kasyapa Ya Syiha Wal Baraka Disitu kita Pejamkan Mata Dan disitu Munajatkan La Ilaha Ilallah Tiada Tuhan Selain Allah Meminta Ridu Allah Meminta Ijabah Allah Kasapa Yisya Nah Sahabat IMP Jadi Disini Itu yang Dirahasiakan Allah Tadi saya Membahas Tentang Solat wusto Dan ada Selain Solat wusto Itu Yaitu Ridu Yang tadi Saya Sampaikan Juga Selain Ridu Ada Apalagi Ternyata Ada Enam Perkara Yang Allah Rahasiakan Selain Daripada Kematian Ada Yang disebut Dengan Solat Baliku Solat Baliku Itu Apa Tidak Ada Dalam Quran Tetapi Ada Di Dalam Hadis Soheh Hadis Soheh Yang Mana Hadis Soheh Juhul Hisab Insani Said Azib Pengarangnya Siapa Said Azib Said Azib Itu Adalah Sahabat Tabi Yang Paling Nabi Sukai Yang Paling Nabi Percaya Dalam Menjalankan Syiar Agama Islam Keseluruh Pelosok Pada Saat Itu Solat Baliku Itu Adalah Solat Yang Dimana Dilakukan Saat Adanya Peperangan Dengan Tidak Melihat Harus Jam Berapa Jadi Tidak Ada Aturan Waktu Di Saat Adanya Peperangan Para Sahabat Nabi Pada Saat Itu Melaksanakan Solat Baliku Nah Solat Baliku Itu Yang Diperintahkan Oleh Siapa Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Bisa Melarai Peperangan Nah Di Dalam Hadis Soheh Itu Ini Tercantum Bahkan Bukan Hanya Dari Satu Hadis Aja Tapi Ada Beberapa Dalil Juga Yang Mengatakan Solat Baliku Untuk Peperangan Agar Peperangan Itu Bisa Dingin Bisa Dikondusifkan Selain Daripada Itu Masih Ada Tiga Lagi Perkara Yang Allah Rahasiakan Tetapi Disini Mungkin Akan Panjang Lebar Kalau Saya Jelaskan Satu Persatu Tetapi Disini Ada Yang Tidak Kalah Pentingnya Rahasia Yang Allah Rahasiakan Di Dalam Sifat Manusia Di Dalam Sifat Manusia Yang Dimana Allah Rahasiakan Padahal Ada Satu Yang Istimewa Yang Allah Simpan Dan Allah Tanami Di Dalam Semua Wujud Dan Sifat Manusia Yang Disebut Dengan Balasar Hikroh Balasar Hikroh Itu Apa Balasar Hikroh Itu Adalah Kebaikan Cinta Kasih Yang Allah Tanamkan Kepada Semua Umat Manusia Balasar Hikroh Itu Akan Muncul Hanya Kepada Beberapa Umat Manusia Saja Dan Tidak Berlaku Kepada Semua Manusia Kalau Yang Murni Kalau Yang Tidak Murni Contohnya Bisa Kok Kita Menimbulkan Tanaman Yang Dari Allah Yang Disebut Dengan Balasar Hikroh Agar Kita Bisa Merasakan Kedamaian Penuh Rasa Cinta Kasih Kepada Sesama Nah Balasar Hikroh Itu Ada Di Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Yang Disebut Dengan Masyafa Lakashifu Al-Hash Disitu Bahwa Semua orang Bisa Menimbulkan Balasar Hikroh Dengan Kesungguhan Kalau Orang yang Tidak Bersungguh-sungguh Tidak Akan Pernah Bisa Menimbulkan Balasar Hikroh Itu Karena Akan Terus Hidupnya Penuh Dengan Kebencian Kepada Sesama Contohnya Yang Bisa Menimbulkan Balasar Hikroh Itu Yang Seperti Apa Contohnya Manusia Yang Saling Mengasihi Menyayangi Dan Menghormati Juga Menghargai Nah Itu Salah Satunya Yang Dimana Orang Tersebut Disakiti Di Fitnah Dihina Tapi Tetap Memaafkan Berarti Itu Tandanya Sudah Timbul Balasar Hikroh Di Dalam Dirinya Lalu Contoh Yang Tidak Bisa Timbul Balasar Hikroh Itu Seperti Apa Orang Yang Selalu Melihat Kejelekan Orang Lain Contohnya Ada Orang Tidak Suka Kepada Ceramah Ceramah Saya Padahal Ceramah Ceramah Saya Ini Menebarkan Kebaikan Menshiarkan Agama Islam Agar Bisa Lebih Terbuka Pandangannya Terhadap Islam Yang Sejati Tapi Orang Tersebut Karena Hasad Karena Dengki Kepada Saya Akhirnya Menyuruh Saya Untuk Tidak Berceramah Lagi Contoh Misalkan Udahlah Neng Angra Kamu Tidak Usah Ceramah Lagi Percuma Ceramah Juga Padahal Padahal Ceramah Ini Saling Mengingatkan Satu sama Lain Sesama Muslim Seperti Seperti Banyak Banyak Orang Yang Tidak Suka Kepada Ulama Yang Berceramah Padahal Kita Itu Jangan Sampai Tidak Menyukai Ajarannya Karena Yang Diajaran Itu Sama Sesuai Al-Quran Kitab Dan Hadis Kalau Misalkan Benci Sama Orangnya Jangan Sampai Benci Kepada Tausiyah Tausiyah Nah Jadi Itu Bahaya Bagi Orang Yang Mempunyai Balasyar Hikroh Tetapi Dia Tidak Mau Sungguh Sungguh Untuk Menimbulkannya Akhirnya Disitu Dipenuhi Dengan Rasa Hasat Rasa Dengki Dan Juga Rasa Kebencian Terhadap Sesamanya Mau Ulama Ataupun Saya Yang Menyampaikan Tausiyah Tausiyah Ini Didengarkan Dan Dituruti Perihal Kebaikannya Dan Dijauhi Perihal Keburukannya Tidak Suka Kepada Orangnya Jangan Sampai Tidak Suka Kepada Ajarannya Nah Disini Kita Sama-sama Harus Bisa Sedikit Demi Sedikit Menghilangkan Rasa Kebencian Ya Sahabat IMP Jadi Itu Beberapa Yang Allah Rahasiakan Yang Dimana Disini Saya Sedikit Membuka Sesuai Yang Ada Di Dalam Keterangan Yang Tadi Saya Sampaikan Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh